Intro Dinas Kominfo Koopaten Cepura mengadakan rapat PIM 2 yang berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo Koopaten Cepura Dalam rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo Koopaten Cepura Gustav Gryapon dan dihadiri oleh perwakilan dari Balit Bank Kabir Inovasi dan Teknologi yang PM Yansip Staff Dinas Tanaman Pangan dan Horticultural Veronica Quartini serta Kabir dan Kesi di Dinas Kominfo Koopaten Cepura Rapat ini membahas tentang proyek akhir PIM 2 IPAD singkatan dari IoT, Pertanian Digital yang merupakan sebuah solusi inovatif dalam dunia pertanian proyek IPAD yang diusulkan oleh Dinas Kominfo Koopaten Cepura adalah sebuah layanan teknologi informasi pertanian yang dikembangkan untuk mempelajari kondisi lahan pertanian dan perkembangan tanaman pertanian dan layanan ini menggunakan perlengkapan sensor canggih untuk mengumpulkan data tentang kondisi air, tingkat pH tanah, dan faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi pertanian menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kominfo Koopaten Cepura Bapak Gustav Gryapon atas karya proyek akhir di mana beliau menulis tentang pertanian digital ini sangat baik di Kabupaten Cepura karena Kabupaten Cepura mempunyai potensi pertanian yang unggul sehingga inovasi atau proyek perubahan ini bisa dapat dikembangkan menjadi inovasi daerah di mana beliau dapat mengembangkan atau lebih menyelesaikan rumusan masalah dari proyek akhir ini dari hulu hingga hilir sehingga pertanian Kabupaten Cepura dapat memberikan informasi-informasi terkini terkait masalah-masalah petani di Kabupaten Cepura Kabupaten Cepura Kabupaten Inovasi dan Teknologi Balitbank dan PM Yansip mengapresiasi proyek IPADI yang ada di Kabupaten Cepura karena Kabupaten Cepura memiliki potensi pertanian yang unggul sehingga proyek perubahan ini dapat dikembangkan menjadi inovasi daerah dengan adanya proyek perubahan IPADI ini diharapkan pertanian yang ada di Kabupaten Cepura dapat memberikan informasi terkini terkait pemasalahan petani di Kabupaten Cepura Rapat PIM 2 ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melanjutkan pengembangan proyek IPADI termasuk pengadaan dan pemasangan lebih banyak sensor di lahan pertanian serta pelatihan petani dalam menggunakan teknologi ini informasi yang dikumpulkan oleh IPADI sangat berguna dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di wilayah Kabupaten Cepura dari Sentani, Jimmy Manoa, melaporkan